Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dimas Syafutra Dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Dan pada kesempatan Kali ini saya akan Menjelaskan tentang Sejarah Perkembangan Arsitektur Islam Dari Masa ke Masa Arsitektur Islam dalam Suatu Arsitektur atau hasil usaha manusia Yang memiliki wujud kontrik Sebagai pemenuh Atas kebutuhan jasmani Dan kebutuhan rohani Pekerbangan Arsitektur Islam Sangatlah luas Meliputi bangunan tempat tinggal Dan bangunan keagamaan Di antaranya Istana Benteng Masjid Kuburan Bakuman dan umum Air mancur Dan masih banyak lagi Konsep pemikiran Arsitektur Islam Bersumber dari Al-Quran Hadis Keluarga Nabi Khalifah Ulama Dan cendikawan muslim lainnya Dalam pembangunannya Arsitektur ini Memegang faktor fisik Dan faktor metafisik Maksud faktor fisik Yaitu Wujud fisik Arsitektur harus sesuai Dengan ajaran Agama Islam Sedangkan faktor metafisik Berarti Arsitektur Mampu membuat Penghuninya Untuk berdakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjamin penghuninya Merasa aman Dan nyaman Serta mendorong Pemiliknya Untuk senantiasa Bersyukur Ada pun Ciri-ciri Dari Arsitektur Islam Yaitu Arsitektur Mempunyai Ornamen Yang senantiasa Mengingatkan Penghuninya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Arsitektur Tidak mengandung Ornamen Yang bergambar Makhluk hidup Utuh Interior Arsitektur Ditata Untuk menjaga Perilaku Dan akhlak Yang baik Arsitektur Biasanya Diasi Warna-warna Alami Yang mendekatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pembangunan Arsitektur Bukan bertujuan Untuk ria Atau sombong Toilet Tidak boleh Menghadap Dan atau Membelakangi Qiblat Keberadaan Arsitektur Bangunan Tidak berdampak Negatif Bagi orang lain Penderian Arsitektur Tidak merusak Lingkungan Alam Perkembangan Arsitektur Islam Perkembangan Arsitektur Islam Pertama kali Ditandai Dengan Berdirinya Masjid Juwatha Di Arab Saudi Toko Yang Mempopulerkannya Adalah Khilafah Reasyidun Yang Memerintah Pada Tahun 632 Sampai 661 Berikutnya Pada masa Pemerintahan Khalifah Umayah Di tahun 661 Sampai 750 Arsitektur Islam Merupakan Perbanduan Antara Arsitektur Bergaya Barat Dan Arsitektur Bergaya Timur Yang Paling Populer Yaitu Kombinasi Arsitektur Byzantium Dan Arsitektur Sasyanid Arsitektur Umayah Ini Banyak Memainkan Cat Dinding Mosaik Dan Relief Termasuk Ditambahnya Mihrab Kedalam Masjid Yang Seolah-olah Kini Menjadi Standar Desain Masjid Di Dunia Masjid Khalifah Abasyah Berkuasa Pada Tahun 750 Sampai 1513 Pengaruh Arsitektur Sasanid Dan Arsitektur Khas Asia Tengah Kental Sekali Dalam Arsitektur Islam Masjid Masjid Pun Diperluas Dan Dilengkapi Dengan Country Yard Beberapa Arsitektur Peninggalan Khalifah Abasyah Antara Lain Masjid Al Mansur Di Baghdad Masjid Salaf Marad Di Irak Dan Masjid Bak Di Afganistan Di Afrika Utara Salah Satunya Ditandai Dengan Berdirinya Masjid Agung Berdoba Yang Dipengaruhi Arsitektur Muris Kakasan Arsitektur Muris Terletak Pada Bangunan Pola-pola Geometris Yang Pegas Pengaruh Arsitektur Ini Juga Menyebar Luas Sampai Ke Spanyol Dengan Dengan Dibangunnya Istana Dan Benteng Alhambra Bergaya Muris Warna-warna Yang Trend Mengikuti Emas Merah Dan Biru Dengan Ornomen Berbentuk Perdaunan Bangunan-bangunan Peninggalan Islam Di masa ini Di antaranya Bangunan Bangunan Merun Di Toledo Dan Menyebar Berbentuk Menyebar Raja Harap Arsitektur Bersama Berbentuk Menyebar Alkabar Kersia Hari ini Dibatkan Dapatkan Berbentuk Agar Alkabar Islam Yang Masyarakat Kersia Terutama Pada Abad Ketunggu Akan Bisa Dibatkan Bawasan Yang Berbentuk Bukatan Berbentuk Dari Arsitektur Kersia Cerita Dari Budi Berdaya Pilar Menggunakan Batu Batah Dan Taman Yang Ruas Di Selim Masjid Kemudayaan Hindu Sempat Menggunakan Arsitektur Islam Di Asia Timur Dan Asia Selara Namun Akhirnya Pengaruhnya Asktur Tersia Ini Memumum Nasi Hampir Semua Bangunan Yang Bersambung arsitektur islam Sempurna dari saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh